hai 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 ayo Mas mulai eh mulai ya sih yoyo yoyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai nggak ngerti kali sudah mulai eh masih di suasana lebaran Selamat Idul Fitri minal Aydin wal-fa'idin bagi yang merayakan mohon maaf lahir dan batin saya ucapkan mewakili keluarga besar Andi Jaya Garden minal Aydin wal-fa'idin bila ada salah-salah kata atau perilaku-perilaku kita selama ini dalam apa memberikan konten-konten atau edukasi-edukasi kepada teman-teman semua banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya pokoknya saling memaafkan semoga Allah memberikan maaf atau pintu hidayah kepada kita semua Oke teman-teman bertemu lagi ini apa ya unjuk gigi yang pertama setelah lebaran kita beraktifitas lagi menemani teman-teman semua dalam kesibukan kita semua kesibukan masing-masing semoga ini bisa membantu teman-teman menemani hari-hari sibuk teman-teman semua pada saat ini masih temanya tetap seperti biasa yaitu edukasi dan ini ada permintaan juga dari teman-teman yang lainnya yang kemarin masuk Mas tetap jangan dirubah sistemnya tetap dikasih presentasi tanian-tanian punya yang di Jaya Garden kenapa gitu ya oke nah liputan berikutnya ini akan kita berikan nah saya jawab seperti itu jadi nanti di akhir video nanti tetap ada presentasi meskipun enggak mewah-mewah enggak apa gede-gede ada bebian juga karena permintaan dari teman-teman nanti kita akan presentasikan juga Oke sebelum lanjut ke video selanjutnya pokoknya tetap dukung terus ya teman-teman Alhamdulillah dikit lagi kita menuju 4000 subscribe pokoknya kita sangat berterima kasih sekali sudah share-share sudah ikut subscribe pantengin terus tidak skip-skip di channel Andi Jaya Garden ini pokoknya dukung terus channel Andi Jaya Garden dengan cara subscribe terus nyalakan tombol loncengnya biar nanti saat ada update-an terbaru terkait konten Andi Jaya Garden teman-teman teman-teman langsung bisa menikmati apa yang kita berikan gitu ya teman-teman Oke teman-teman pada kali ini saya akan memberikan kelas balik lagi sebenarnya ya dan kita mohonlah nanti untuk konten yang kita berikan edukasi yang kita berikan simak dari awal sampai akhir ya biar tidak salah faal tidak gagal fokus ya nanti kalau gagal fokus salah salah apa prakteknya berbeda nanti hasilnya juga akan berbeda jadi kita tidak akan mengulang-ulang lagi padahal di video sebelumnya kan sudah kita berikan mungkin karena di skip-skip ya jadi ada pertanyaan terus ya ini kita nanti akan ulang pelan-pelan ya kita akan ulang pelan-pelan teori yang sama juga tapi nanti ada penambahan sedikit terus ada juga pertanyaan dari teman-teman semua bukan semua ada beberapa teman-teman yang kemarin apa ya mencacah aglunema tapi banyak yang gagal gitu dengan media mereka masing-masing itu kok pada gagal itu kenapa nah nanti disini kita akan juga memberikan cara pencacahan misalnya efektif kalau di kita Alhamdulillah tidak pernah gagal selama ini kita memakai ini media yang kita pakai sekarang ini yang mulai kita perjual belikan lagi sebenarnya kita tidak akan memperjual belikan media khusus cacahan ini sebenarnya ya karena ini terus media media sendiri itu media sendiri padahal media apa meditag premium itu sebenarnya bisa untuk mencacah juga sebenarnya sesuai edukasi yang kita berikan sebenarnya tapi terkadang kesibukan atau ketelatenan itu yang berpengaruh hasil yang berbeda itu disitulah Nah kalau dengan media tanam yang kita kita pakai sudah lama sebenarnya cuman karena meditag yang baru premium ini bisa untuk mencacah kita tinggalkan yang lama tapi yang lama ini sangat efektif untuk para pemula sebenarnya nanti kita akan memperjual belikan juga atau kita akan buka open order juga untuk teman-teman bila ingin order media untuk pencacahan atau memindah anakan yang masih bebian dari anak samping akarnya minim nanti bisa pakai itu juga nanti teman-teman bisa merasakan nanti efeknya atau hasilnya setelah menggunakan media yang paling kita apa ya kita sebenarnya kita rahasiakan ini cuman rahasianya itu bukan untuk tidak dipublikasikan tidak tapi untuk konten-konten yang memang pada sudah saatnya gitu tapi ternyata banyak teman-teman yang mengeluh karena cacahannya banyak yang yang busuk segala macam yang gagalnya sekarang mungkin ini saatnya kita akan mempresentasikan nanti media tanam khusus bonggolan dan bebian-bebian yang pisah anak samping atau pisah rumpun dengan akar-akar minim atau potong pucuk ataupun angkat induk dengan akar minim nanti bisa pakai media yang kita bikini media kita bikin ini kita kasih nama media tanam media tanam atau media tanam aglonema poster jadi pemacu akar jadi meditac poster nanti kita ada dua meditac poster dan meditac premium lagi meditac premium itu untuk pohon-pohon yang memang sudah sudah akarnya sudah gondrong tapi kalau yang belum akar pun bisa sebenarnya tapi paling spesifikasinya untuk pertumbuhan dan apa ya percepatan peranakan terus nanti untuk media tanam meditac poster ini khusus untuk tanpa akar tanpa daun pancing atau pakai daun pancing tanpa akar nanti untuk apa budidayaan seperti itu ya teman-teman nanti akan kita berikan Oke nanti untuk pengorderannya nanti di nomor yang sudah ada di deskripsinya atau di layarnya nanti akan kita berikan Oke teman-teman saat ini akan kita apa ya memberikan edukasi terkait satu memisah rumpunan biar efektif tumbuhnya jauh lebih banyak lagi terus nanti sekaligus untuk pencacahan seperti itu ya teman-teman dan ini yang yang ini nanti kita akan potong pucuknya dengan menggunakan media tanam meditac poster ya nanti kita akan menggunakan itu yang pertama kita angkat induknya dulu kalau kemarin pertanyaannya sih Mas kalau untuk rumpunan progres rumpun yang tumbuhnya belum banyak meskipun daun pancingnya banyak tapi munculnya cuma dua atau tiga itu terus kalau misalnya dibongkar teorinya seperti apa Mas biar sekaligus untuk penggantian medianya sebenarnya ini belum waktunya untuk penggantian media ya teman-teman ini baru sekitar lima bulan teman-teman jadi media tanam kita biasanya sampai satu tahun baru kita ganti biasanya teman-teman karena nutrisinya Alhamdulillah sudah full gitu dan untuk teknik penyiramannya kita juga sudah sesuai yang yang kita berikan biasanya jadi ini nanti kita akan bongkar ya teman-teman terus nanti yang ini tidak perlu kita bongkar ya teman-teman yang pertama dulu kita bongkar dulu untuk krosek akarnya ya kosek akarnya nah tuh ini ini menggunakan meditag ya teman-teman menggunakan media tanam Andi Jaya Garden yang premium ini yang premium teman-teman jadi ini dari apa ya pot kecil dipindah ke pot besar ini baru sekitar dua bulan ya Mas ya dua bulanan nah kita krosek dulu wuh ini teman-teman akarnya sehat sekali teman-teman tidak ada yang coklat tuh tunggulnya masih panjang memang jadi dia belum maksimal tumbuh anaknya ini anaknya semuanya di atas teman-teman tuh dengan menggunakan rumpun ini kita nanti akan memberikan beberapa edukasi teman-teman tuh ini beberapa edukasi tuh temen-temen jadi disini masih ada sekitar berapa mata ini 45 mata ini teman-teman dan nanti akan lebih jauh lebih bertambah nanti temen-temen langsung saja teman-teman eh kita eh apa potong dulu aja kita siapin pisau nya ya siapin pisau nya kita angkat nah ini anaknya baru mulai muncul lagi nih teman-teman tuh ini anaknya muncul lagi nah kita angkat disini untuk eh nah disini ini kita akan mempraktekan cara menanam eh apa ini anak samping yang mungkin akarnya nanti akan minim Nah kita akan potong minim aja temen-temen kita akan potong minim di sini nah nah ini akarnya cuman segini ya sebenarnya cukup cuman kalau temen-temen ragu nanti bisa menggunakan media tanam yang khusus untuk akar minim ya temen-temen tuh terus nanti kita potong lagi untuk eh nah yang disini ini tumbuhnya paling diatas temen-temen tuh atau yang ini aja yang kita kasih potongan minim ya Mas ya nih potongan minim di sini ini biar eh bawahnya masih ada matanya nah seperti ini tuh nih cuman akar dua ya temen-temen terus lanjut Mas kalau yang diponggol yang dibonggol ini harus disisain pohon lagi enggak sebenarnya enggak perlu kalau daun pancingnya masih sehat ya temen-temen kita potong di sini aja tuh dengan karena ini sudah mampu sudah ada akarnya ini sudah cukup nanti kita tanam pakai media tanam yang eh apa khusus untuk akar minim oke nah ini nanti langsung akan kita tanam ya temen-temen tuh seperti ini nah disini eh akarnya sehat banget nanti langsung kita tanam sebenarnya ini medianya masih digunakan lagi masih bisa karena ini belum belum lapuk nanti kita bisa gunakan lagi atau kita nanti pakai yang baru juga bisa oke ya seperti ini teman-teman Nah sebelum kita tanam kita olesin dulu kalau temen-temen ragu itu dengan pohon yang kita punya berpenyakit atau tidak nah mendingan dikasih fungisida kalau di saya sekiranya di situ tidak ada akar yang berwarna coklat terus batang bekas potongannya itu tidak berwarna coklat itu kita tidak pernah kasih fungis temen-temen bahkan kalau tidak edukasi terkadang kita bisa pakai lem bisa pakai fungisida atau bisa tanpa memakai apapun seperti yang konten-konten sebelumnya Nah kita kasih disini temen-temen ini biarin nanti sampai kering habisnya kita pakai antrakol yang kita pastakan seperti ini temen-temen tuh ini jauh lebih aman kalau tidak pakai enggak papa cuman kalau ragu ya dipakai aja pakai betadine juga boleh seperti itu Nah seperti ini ada temen seperti ini kita diamin dulu biar kering ya kita singkirin dulu aduh taruh sini dulu terus yang ini sekalian ya temen-temen nah ini nanti kita rendam dulu di air ini yang akan kita gunakan untuk pencacahan kita pilih yang mana ya temen-temen ya yang daun yang sudah berbunga aja ya yang berbunga ini nanti akan kita cacah ya temen-temen kita taruh di sini dan khusus untuk yang dua ini nanti kita akan rendam di larutan ini ya ini akan kita masukkan ke nah ini ini larutan eh sebentar ini kelupaan nah dulu disorot sini dulu nah kita ada eh ini sama er rotab jadi rotab itu disini ada sudah kayak disini ada pencegah jamur terus bagaimana penyakit yang yang habis terluka atau kena sayatan itu memakai ini jadi kita akan campurkan di sini temen-temen kita akan campurkan di sini tuh seperlunya saja nah cukup dan kita aduk disini temen-temen kita aduk aja pakai tangan kita aduk tangan tuh terus kita campurkan rotmos sekitar eh satu mili aja satu mili satu mili wah ini kok ribet banget tempatnya ya temen-temen nah besok besok saya tak bikin meja tak bikin meja dulu buat biar enggak terlalu ribet nah ini nah memang karena tempatnya baru jadinya peralatannya belum kompet nah kita masukkan di sini temen-temen kita masukkan di sini biarkan sekitar eh paling sedikit satu jam lah satu jam satu jam sampai tiga jam boleh kadang malah satu hari ini satu hari saya diamkan nah sebelum itu kita mencacah yang angkat induk dulu ya teman-teman nah ini eh kita gunakan untuk potongan pucuk induk teman-teman pucuk induk kita ambil nanti kita akan tanam sendiri tanpa akar ya oke di sini ini enggak perlu kita nah ini teman-teman di sini ini ada kayak daun tapi seludang daun ya ini dia sudah mempunyai mata tunas sebenarnya temen-temen seludang daun ini membawa mata tunas ya jadi ini bisa digunakan untuk daun pancing sebenarnya karena itu eh apa membawa tunas mata tunas nah kita korek di sini kita ambil kita potong aja di sini kita menggunakan daun pancingnya empat nah seperti ini temen-temen tuh ya seperti ini nah kita menggunakan daun pancingnya empat ini insyaallah akan jauh lebih efektif ya temen-temen lebih efektif karena dia tidak membongkar nah yang ini nanti langsung kita cacah aja di sini temen-temen ini yang cacahan satu mata nanti kita akan tanam dengan media tanam meditag poster nah seperti ini tuh tuh seperti ini ini temen-temen nah sebelum kita tanam kita masukkan ke sini lagi temen-temen ya 1-2 jam cukup terus yang ini eh bisa kita cacah juga nah kalau temen-temen takut menggunakan batang tanpa daun pancing bisa menggunakan daun pancing nah seperti ini temen-temen tuh seperti ini nah nah seperti ini temen-temen nah yang tadi itu eh pucuk induk dengan daun minim nah kita menggunakan pucuk induk dengan daun pancing banyak ya temen-temen eh daun pancing berapa kira-kira ini mau dikurangin atau enggak ya enggak usah lah ini segini aja nanti kita menggunakan media tanam yang pakai media tanam poster ya temen-temen di ya gitu kita masukkan dulu di sini oke yang ini langsung bisa kita tanam temen-temen nanti kita tanam pakai meditag oke nah kita singkirin dulu kita menggunakan yang pertama kita pakai meditag nya dulu nah ini sisa kita nanam kemarin ini meditag nya temen-temen nah ini meditag nya kita pakai meditag ini isinya eh 1,5 kg harganya 25 ribu per eh pack nya ya temen-temen 25 ribu per pack nya nanti boleh kalau pengen order nanti boleh order kemana ada yang yang tanya mas ordernya gimana langsung aja temen-temen langsung wa di nomor yang sudah kita sematkan 25 ribu per pack nya nah disini ada beberapa eh materi bahan media di sini ya ya seperti ini untuk bonggolanya langsung kita tanam aja temen-temen langsung kita tanam aja nah sembari nunggu ini nanti satu jam satu jam nanti kita langsung tanam nah ini kita biasanya pakai pot yang kecil seperti ini temen-temen temen-temen untuk mendapatkan hasil pertunasan yang maksimal nah ini langsung kita pakai meditag seperti ini karena ini hanya untuk pot sementara paling tidak untuk satu sampai dua bulan ke depan setelah itu nanti kita akan pot besar karena ini calonnya akan rumpun gitu seperti ini temen-temen meditag itu poros banget ya temen-temen jadi nanti temen-temen boleh nyiram rutin boleh jadi meditag itu poros nah seperti ini cara penanamannya kita kasih tekanan enggak usah terlalu berlebih nanti akan merusak perakaran soalnya nah biar ada rongga udara di dalamnya seperti ini ya temen-temen nanti langsung kita siram ya cara penyiramannya seperti apa seperti ini temen-temen nah penyiramannya meditag seperti ini tuh sampai ngocor ke bawah ya temen-temen tuh sampai ngocor ke bawah nah ini sudah cukup sampai ngocor ke bawah seperti ini nah ini enggak perlu kita rendam tanam kalau untuk bonggolan tanpa pucukan ya tapi kalau pucukannya nanti kalau yang pakai akar nanti bisa kita rendam terus kita tanam yang untuk bonggolan induknya kita kasih alas bawahnya dulu dikit seperti ini kita renggangkan perakaran yang paling atas kita naikkan dulu ya temen-temen tuh biar nanti di dalam di di bagian tengah tidak terlalu penuh dengan akar ya Nah seperti ini kita naikkan dulu temen-temen Nah kita naikkan dulu kita masukkan seperti ini kita tambahin terus seperti ini kita geblok-geblok nah kalau sudah serasa setengah baru kita masukkan perakarannya kita masukkan perakarannya nih kayak ribet ya temen-temen temen-temen tapi nanti kalau sudah terbiasa cepet kalau sudah terbiasa feelingnya sudah main nanti cepet Nah seperti ini nanti dia tidak akan menumpuk di tengah temen-temen nah nanti untuk apa perakarannya dia tidak akan saling tumpang tindih kalau tumpang tindih rata-rata dengan kelembaban yang tindih mereka akan pada busuk temen-temen nah seperti ini ini langsung nanti bisa disiram ya temen-temen tuh ini ini dulu pernah kita angkat anaknya dan tumbuh lagi tumbuh lagi dan tumbuh lagi seperti itu ya ini daun pancingnya sudah beberapa kali panen daun pancingnya masih utuh langsung kita siram aja temen-temen langsung kita siram ini ya sampai ngotor ke bawah ya temen-temen nanti boleh langsung ditaruh di bawah merah dulu tuh nanti sudah ngalir ke bawah seperti ini ya eh cukup nah ini untuk untuk bonggolan bawahnya ya tonton terus eh sambil kita tunggu nah ini kita tiriskan kita jalan-jalan dulu satu jam kayaknya eh eh ya ya udah oke 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 teman-teman ini kayaknya sudah satu jam malah lebih kayaknya jadi kita langsung tanam aja dulu ya temen-temen oke kita tanam pakai yang cacahan dulu ya kita tuh waduh kok ribet banget kita pakai ini bisa kita nyata semalem ini kita pakai kacahan ya kacahan ya meditat poster kita pakai meditat posternya dulu eh ini sisa semalem kita solasi nah kita ambil pucukannya dulu ya temen-temen kita ambil pucukannya dulu pucukan krisnanya dulu jadi di media tanam poster ini sudah kita proses menggunakan eh fermentasi juga dan untuk percepatan pertumbuhan yaitu kita menggunakan hormon pertumbuhan juga pertumbuhan akar juga ya temen-temen jadi disini sudah ada hormon pertumbuhan akar juga jadi aman aman untuk eh berkelanjutannya sampai akarnya eh tumbuh nah kita pakai ini dulu temen-temen langsung pakai ini kita masukkan ke dalam seperti ini jadi kalau yang tidak ada akarnya ya kita penuhin aja temen-temen kita penuhin jadi upayakan nanti eh penanamannya itu kokoh ya temen-temen Nah kita masukkan ke dalam nah seperti ini seperti ini nah jadi kita kencengin seperti ini ya terus ya seperti ini langsung eh nanti kita siram temen-temen terus untuk eh cacahan yang tanpa eh yang tanpa akar yang satu mata tunas temen-temen ini juga sama kita pakai media tanam ini juga kita juga menggunakan ini temen-temen temen-temen nanti boleh eh kita presentasikan tuh seperti ini nah nah ini terus kita menanam eh pohon yang eh apa untuk pucukan nah ini dengan daun pancingnya yang banyak ya temen-temen kita menggunakan ini tuh seperti ini nih yang daun pancingnya banyak temen-temen tapi tanpa akar kita menggunakan ini tuh seperti ini ya temen-temen tuh ya jadi ini nanti akan kita taruh di eh bawah rak dulu sampai dia benar-benar bisa mengasuk eh cairan untuk eh bertahan di atas rak ya temen-temen Nah seperti ini terus lanjut kita untuk penanaman yang dengan akar minim kita tak ambilin potnya aduh nah ini khusus untuk yang akar minim kita menggunakan ini ya boleh seperti ini boleh nanti bawahnya dikasih pasir dulu kalau kita biasanya seperti ini eh bawahnya dikasih meditat temen-temen Nah kita kasih meditat seperti ini gitu baru kita kasih media tanam khusus poster ya yang kita pakai posternya Nah kita masukkan ke dalam kita kasih medianya seperti ini tuh ini biasanya kita eh satu bulan sudah nanti agarnya sudah mulai keluar dari pot biasanya seperti itu kalian sudah ada agarnya kalau pial yang belum ada agarnya biasanya nanti dua bulan sudah keluar sampai pot tapi satu bulan dia sudah berakar seperti ini teman-teman nanti kita gimana menyiramnya khusus untuk media tanam ini nanti boleh kita apa diperlihatkan nanti Nah kalau yang ini yang kita pakai langsung kita pakai meditat premium nah seperti ini kita kita gunduk di tengahnya dulu kita tanam disini ya teman-teman jadi tidak usah takut untuk memindah ya gitu ya seperti ini nah ini tuh ya seperti ini teman-teman digunduk gini aja enggak apaan jadi dia nanti akan jauh lebih seger pohonnya nah seperti ini teman-teman untuk penanaman dengan menggunakan media tanam Andi Zaya Garden media meditat premium Nah seperti ini nanti langsung kita siram ya teman-teman langsung kita siram pokoknya Oh ya ada juga teman-teman kemarin tanya Mas itu habis panenan seperti itu nanti bisa dikasih fungisida antrakol diletih antrakol ataupun lem ataupun apa itu betatin enggak Oh boleh banget boleh banget jadi teman-teman seperti yang saya bilang tadi terkadang di edukasi ataupun di secara langsung gini saya tidak pernah memakai apa-apa biasanya teman-teman kita lihat disitu ada titik kebesukan atau tidaknya karena nanti disini kita akan rendam dengan antrakol dulu teman-teman biasanya kita akan rendam dengan cairan antrakol atau cairan apa nanti rot api yang disitu sudah ada fungisidanya juga disitu kita tidak perlu menggunakan apa semacam fungisida untuk meleleti bekas lukanya sebenarnya teman-teman jadi kalau teman-teman pakai itu jauh lebih bagus gitu ya teman-teman Oke jadi kalau obat-obat yang berfungsi untuk pendukung pertumbuhan tanawan itu boleh karena itu memang fasilitasnya itu gitu ya teman-teman Oke langsung saja kita siram dulu ya teman-teman kita siram dulu Oke sekalian kita siram dari satu persatu nah seperti ini nah kita siram di satu nah ini kok akhirnya kok nah sampai kocor-kocor nggak apa-apa teman-teman ini kita bersihkan terus selanjutnya untuk penyiraman media tanem ini langsung sampai kocor-kocor ya teman-teman sampai netes di bawah nah seperti itu sudah cukup nah ini untuk keputukannya kita siram langsung seperti ini sampai netes di bawah cukup ini juga yang terakhir ya terakhir Nah udah ini cukup teman-teman eh mungkin itu sedikit gambaran cara memotong atau memisah rumpunan yang kita punya dengan ala Andi Jaya Garden pokoknya teman-teman Nah untuk teman-teman dalam memperlakukan tanaman hasil-hasil dari pemisahan induk bisa nanti langsung habis yang dipotong ini nah yang dipotong ini nanti kita rendam di kayak semacam ini kita kasih di mana ini tataan pot ya teman-teman ini dikasih air ya nanti tataannya dikasih air seperti ini ini nanti langsung bisa ditaruh di bawah rak nanti ditaruh seperti ini ya teman-teman jadi ini akan membantu untuk lebih mempercepat pemulihan dari fase kesetresan gitu ya teman-teman Nah untuk obat-obat penghilang kesetresan seperti B1 boleh digunakan untuk perendaman ini boleh jadi gunakan aja obat-obatan yang sedang jalan punya untuk mengobati kesetresan atau menghilang kesetresan dari tanaman yang lebih dipotong atau dipindah media gitu ya teman-teman mungkin sedikit penjelasan tutorial dari apa yang kita berikan ini bisa membantu untuk teman-teman semua dalam beraktifitas keseharian untuk membudidayaan agronema mungkin itu yang bisa kita berikan kalau kurang paham nanti bisa langsung wad nomor yang sudah kita sematkan di videonya nanti oke habis ini nanti kita akan langsung mempresentasikan tanian-tanian kita pb-pbian kita yang nanti akan kita berikan untuk teman-teman teman-teman semua di presentasi nanti oke teman-teman bagi yang berminat nanti boleh langsung capi ya gitu langsung ke video selanjutnya Assalamualaikum teman-teman nah lanjut ya teman-teman untuk presentasi tanian-tanian kita ya ini bb-b-bian kita sudah kita siapin nanti kali yang agak gede-gede nanti nanti ada beberapa nanti bisa kita presentasikan juga ya teman-teman apaan sebelum kita mulai di presentasi jangan lupa pokoknya dukung terus channel Andi Jaya Gaden caranya dengan subscribe pokoknya subscribe Anda membantu memotivasi kita berkarya begitu ya teman-teman oke iya mas gimana-gimana presentasi tanian apakah ada hasil dari meditag yang booster oh iya tadi lupa ya teman-teman untuk mempresentasikan atau memperlihatkan hasil dari media tanam booster yang kita praktekkan ya teman-teman mana ya ada yang dari med karena kebanyakan kita pakai meditag sebenarnya karena kalau yang booster itu memang kita pakai sudah satu tahun yang lalu itu kan sebelum kita menemukan media tanam meditag premium yang ternyata meditag premium ini fungsinya sangat komplit sebenarnya cuman tidak begitu banyak apa ya tidak begitu banyak perawatan sebenarnya pakai media tanam meditag ini ya cuman kan kalau pakai meditag booster itu memang jauh lebih efektif teman-teman untuk para pemula itu paling efektif memakai media tanam booster nah itu ada sebagai contoh nah kemarin ini teman-teman nah aduh hingga ini sudah wah ini malah ini baru sekitar satu bulan ini teman-teman akarnya sudah keluar lihat kita lihat aduh wah ini teman-teman tuh akarnya mantap sekali kita bongkar disini wah ini teman-teman tuh ini pakai media tanam booster ya teman-teman tuh seperti ini nah ini khusus untuk media tanam booster kalau untuk media tanam meditag ini teman-teman nah ini memang kita tanam waktu itu pas edukasi itu lho teman-teman kita pakai kopi tapi kita kopi dengan memang dikolah khusus dengan campuran beberapa macam media ini yang pakai meditag premium teman-teman usianya sama usianya sama ya satu bulan ya kita lihat oh baru sekian ini karena dia matanya memang cuman satu ya teman-teman dagingnya sedikit banget tapi akarnya juga tumbuh gitu ya teman-teman tapi dari segi prosentase tumbuhnya karena jauh lebih banyak yang ini ya teman-teman ini karena dua mata dua mata kalau misalkan kita potong disini satu mata sama akarnya baru sekitar dua ya satu bulan nah ini seperti ini teman-teman ini tanpa disungkup ya teman-teman nah jadi kalau pakai meditag booster memang spesifikasinya hanya untuk pembudidayaan dan cacahan dan juga pemindahan pucuk hinduk dengan akar minim yang baru nitik-nitik ataupun baru setengah sentinya itu pakai media tanam booster nanti Insyaallah akan lebih cepat membantu untuk meningkatkan pertumbuhan akarnya karena disitu ada hormon pertumbuhan akar nah mungkin itu ya teman-teman nah kalau pakai meditag seperti ini teman-teman ini pucukan ini sudah berakarnya teman-teman nah ini pakai pucukan yang waktu itu ya teman-teman untuk edukasi satu bulan yang lalu seperti itu jadi ini yang pakai media kali yang ini juga pakai yang ini pakai apa ini mas poster ya ini pakai poster teman-teman tuh pakai poster tuh akarnya mantap nanti teman-teman boleh membuat sendiri atau kalau enggak sempet order kita juga menyediakan oke teman-teman mungkin itu kilas sedikit kilas untuk memberikan contoh hasil dari tanian menggunakan media tanam alijaya garden dan meditag ataupun meditag poster ya oke teman-teman lanjut Nah kita mulai dari sini dulu yang pertama kita akan berikan Rianita Rianita ini di harga Rp175.000 Rianita Pelgol Terus lanjut kita ke Pret Sumatra Rp125.000 wajah Rp125.000 terus lanjut kita ke Diana di harga Rp200.000 calon rumpun banyak tapi baru naik dua daun pancingnya tiga matanya sekitar empat ya oke lanjut kita ke ini ada suksom white nah suksom white tuh Rp125.000 gercep nah 125.000 tuh ini cacaan sendiri lanjut kita ke lu siatai rumpun dua rumpun dua rumpun dua Rp150.000 rumpun dua tuh mantap lanjut lagi kita ada Krishna Golden cakep tuh akarnya sampai naik-naik ini di harga Rp200.000 rupiah lanjut kita ada Amarilla nah ini putih-putih bukan penyakit tapi untuk menghindari penyakit nah ini ada apa semacam fungisida ini antrakol ya teman-teman tapi nanti dibersihkan bisa ini Amarilla Amarilla di harga Rp400.000 rupiah lanjut kita ke Golden Anara di harga Rp350.000 rupiah tuh mantap terus lanjut kita ke bonggol Induk Rinjani Rp400.000 rupiah lanjut kita ada Red Dot cacahan Rp100.000 kita ada Susan juga mutasian Susan tuh daun pancingnya masih ada di harga Rp175.000 rupiah lanjut lagi kita kita ada Abhimanyu 250.000 abhimanyu nya ya terus lanjut kita ada Romeo 300.000 rumpun dua bonggol rumpun dua mantap mantap Buges 250.000 rupiah lanjut lagi kita ada ini apa ya beda dari mutasi bukan emerald mutasi emerald mutasi rumpun dua rupiah Rp150.000 rupiah Rp150.000 rupiah lanjut lagi kita monlek gede ya putukan induk tapi sudah akarnya gondrong Rp250.000 aja kecep ada Adelia pelgol Rp100.000 pelgol ya terus ada tembaga Greg Rp200.000 tembaga Greg terus ada Suksong Jaipong Rp125.000 mantap treatment bahan ini ya ada bronis eh kok broni ya bronis kocin bronis tuh Rp150.000 pelgol terus lanjut kita ada sartika sartikanya Rp200.000 aja tuh mantap bahan prospekkan ada LOD mutasi Rp100.000 Rp100.000 ada ini LOD Green mantap Rp100.000 lagi terus ini ada Adelia huuh Rp125.000 pelgol ya daunnya bulet-bulet ini induknya teras juara sebenarnya ya di sini ada apa Mas Adona Santi Rp100.000 rupiah Rp100.000 rupiah Rp150.000 aja terus ada Queen of Siam pelgol Rp150.000 lagi nah oke lanjut kesini kesininya ada Liftig Greg Rp150.000an tuh Liftig Greg Liftig Classic tuh mantap kayak Lotus D-Leg tuh kita ready banyak karena ke memang kemarin pemerintahannya banyak hanya kita budidaya lanjut kita menuju ke disini ada Capucino Rp250.000 Capucino mutasi namanya nanti Golden Golden Pink terus lanjut kita ke ini ada Lulu Green Lulu Green Rp250.000 ya terus selanjutnya ada Madame Soroyo ini induknya mutasi ini sebenarnya mutasi ini harga Rp200.000 rupiah terus lanjut kita ke ada Raina Rumpun 2 Rp400.000 rainanya tuh mantap Raina merah ini ya teman-teman lanjut lagi kita ada Green Papuma beranak satu tuh Rp125.000 aja tuh ini yang beranak dua tuh sama Rp125.000an ini juga beranak dua Rp120.000 beranak tiga nih Rp125.000 pokoknya tanian sendiri Oye ini ada Sartika Oh Jumbu pelgol rum ini calon rumpun banyak ini dan pancinya lima nih Rp400.000 daunnya Jumbu Sartika mantap terus lanjut lagi kita ada Petita mutasi merah Rp500.000 pada jual mahal-mahal kita Rp500.000 aja ada Romeo Rp400.000 gede mantap Romeo ada Widuri Lilin gede bulet-bulet daunnya mantap ini di harga berapa ya Rp375.000 tuh mantap ada kocin bronis Wow ini kena funghi ya karena memang harus kita funghi kalau di lantai dua gini memang banyak bakterinya jadi kita funghi terus Alhamdulillah sehat-sehat nah ini di harga Rp400.000 juga ya ada hot lady hot flaming hot flaming tuh gede-gede di harga 200an gede-gede lagi banyak boleh nanti di order Monggo ini ada ardilla ardilla di harga Rp950.000 terus ada Widuri Oren cakep ini sudah lokalan jeglik ya lokalan jeglik ya ini di harga Rp500.000 terus yang super rosat di sini ada Madame Suraya cakep tuh Rp475.000 lanjut kita ada Green Compacta Green Compactra jadi ada Rp250.000 terus lanjut lagi Krishna ada Krishna Rp250.000 ada nah ini abimanya yang gede itu kayak gini cakep temen-temen tuh abimanya yang gede serat merahnya tengah ini yang yang makin asoi tuh ini yang 900.000 temen-temen 900.000 terus lanjut kita ke mana yang ada rumpun nah ini rumpunan ayu green cakep terah terbaik ini harga Rp1.500.000 terah terbaik ini teman-teman ada di sini Krishna konon ini ya ini Krishna konon hinduknya konon di sini juga konon ini beranak satu ini harga Rp2.000.000 tuh anak satu daunnya wuuh jangan ditanya lagi wuuh satu telapak tangan lebih terus ada monlek jumbo nih ini di harga Rp900.000 temen-temen tuh jumbo 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 banget ya apalagi ya inilah yang terakhir yang terakhir ini ada kocin white rata narongrong ini di harga Rp4.000.000 nah mungkin itu teman-teman yang bisa kita berikan untuk presentasi eh kali ini jadi ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan kita juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesarnya juga oke sampai disini dulu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sarang